Jumpa lagi dengan Judy dari Vinyl Globe Parking Lot Kali ini kita sudah sampai pada episode nomor 26 Nah, dalam episode ini Saya akan membahas seorang musisi jazz Indonesia Yang sangat berbakat dan mulai tertarik musik jazz Sejak umur masih 9 tahun Dan dia sangat dekat sekali dengan ayahnya dulu Yang juga seorang musisi jazz Siapa dia? Dia adalah Intralesmana Simak terus Vinyl Globe Parking Lot sampai tuntas Intralesmana dilahirkan dari keluarga seniman musik Ayahnya adalah seorang pemain musik jazz kenamaan Yang bernama Jack Lesmana Dan ibunya adalah seorang biduanita yang bernama Nin Maka tidak heran darah seni mengalir dari kedua orang tuanya Pada usia 9 tahun Bakat musik Intralesmana Sangat kelihatan sekali Minatnya terhadap musik jazz sangat besar sekali Kemudian oleh orang tuanya Intralesmana disekolahkan ke sebuah sekolah konservatory musik di Sydney di Australia Selama 5 tahun karena Intralesmana kebetulan mendapat piasiswa juga Nah disana Intralesmana memperkedalam teori musik Dan tentu saja bakatnya makin terasah karena disana Intralesmana cukup intensif Ketemu dengan musisi-musisi di lingkungannya disana Sehingga sering sekali mereka bermain musik bersama-sama Nah kepiawaian Intralesmana bermain piano memang sudah kelihatan sejak dari kecil Dari beberapa literatur saya baca bahwa bahkan sejak usia sekitar mungkin 5 tahun Intralesmana sudah bermain piano di atas pangkuan ayahnya Jadi memang bakatnya sudah kelihatan sekali sejak dari kecil Bicara mengenai Intralesmana memang tidak ada habisnya Karena memang menurut saya Intralesmana adalah salah satu pemain piano jazz Indonesia Yang menurut saya sampai saat ini belum ada yang menyamain levelnya Ya saya berani mengatakan seperti itu karena melihat permainan Intralesmana Karena baik dalam tiap show-nya ataupun dalam album-album yang dia rilis Sangat luar biasa sekali permainan piano Intralesmana begitu ekspresif Apalagi kalau melihat Intralesmana sedang show di panggung Itu sangat beda sekali feel-nya Kita akan lebih merasa melihat permainan piano Intralesmana di panggung itu lebih-lebih bernyawa Karena dia sangat ekspresif sekali apabila sedang manggung di sebuah pertunjukan musik Dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan beberapa koleksi vinyl Intralesmana kepunyaan saya Dan beberapa album yang sempat dirilis oleh Intralesmana Tentunya dalam batas-batas koleksi kepunyaan saya Album vinyl yang sempat dikeluarkan oleh Intralesmana Salah satunya adalah album yang berjudul No Standing Di sini Sebuah album dari Intralesmana bersama kelompok musiknya yang bernama Nebula Jadi dalam album No Standing ini disebutkan bahwa Introducing Intralesmana with Nebula Dengan album No Standing Album ini bergambar seorang yang sedang berlari Kemudian di baliknya, cover baliknya ada gambar Intralesmana yang sedang bermain piano Di sini Album ini di bawah label Sebra Records Album ini dibuat pada tahun 1984 Laku-laku yang tercantum di dalam album No Standing ini Ada lima Di side A ada laku yang berjudul No Standing Kemudian ada laku berjudul Sleeping Beauty Laku ketiga berjudul Samba 480 80 adalah Extra Terrestrial Pada waktu itu memang sedang ngetop film mengenai 80 atau Extra Terrestrial Makhluk luar angkasa Kemudian side B ada dua buah lagu Berjudul The First Dan lagu yang berjudul This Time Two Part Oke Nah lagu No Standing ini Di kemudian hari Ini oleh Intralesmana dirilis ulang Dalam versi vokal Berbahasa Indonesia Dalam album No Standing ini Intralesmana Banyak sekali dibantu oleh musisi-musisi Dari luar negeri Seperti Steve Hunter Andy Evans Vince Kerova Ken James Dan Carlinhos Gon Salfes Karena memang Album No Standing ini direkam di Amerika Serikat Sehingga Banyak sekali didukung oleh musisi-musisi dari luar negeri Nah itu tadi Sekelumuh cerita Mengenai Vinyl Dari album No Standing Dari Intralesmana with Nebula Nah Saya ingin menunjukkan Vinyl kedua Dari Koleksi saya Intralesmana Adalah Album Yang berjudul Nostalgia Nah seperti ini Ini dalamnya Album Nostalgia ini Dirilis di Indonesia Oleh Jackson Records Seperti yang saya sebutkan tadi Bahwa Lagu No Standing Yang ada di album Sorry Lagu Ya Lagu No Standing Yang ada di album No Standing ini Jadi Lagu No Standing Yang ada di album No Standing ini Itu dirilis ulang Di album Nostalgia Akan tetapi Judulnya Diganti Bukan diganti ya Diterjemahkan juga Dalam Bahasa Indonesia Berjudul Alas Cinta Atau No Standing Dan Digarap dalam Versi Ada vokalnya Di album Ini Intralesmana Saya lihat Lebih cenderung Banyak Bermain Aka arah Musik pop ya Karena Dia mencoba Dia mencoba Mencoba Kemampuannya Berolah vokal Rupanya Di album ini ya Jadi Setelah dia Mengeluarkan album No Standing Dia mengeluarkan album Nostalgia Yang lebih Didominasi Dengan Vokal-vokal Dari Indralesmana Nah itu tadi Dua buah Koleksi Vinyl Dari Indralesmana Yang saya miliki Akan tetapi Saya juga ingin Menunjukkan Beberapa album Bagus Dari Indralesmana Dalam format Kaset Salah satunya Adalah album Yang berjudul For Earth And Heaven Ini sebenarnya ada juga Versi vinylnya Kalau tidak salah Ya cuman saya Tidak punya Album ini Bagus sekali Jadi ini Album ini Kalau saya bilang Indralesmana Kembali ke kitanya Di dalam album ini Sangat Menonjol sekali Improvisasi Improvisasi Indralesmana Dalam Setiap komposisi Yang dia Mainkan disini Kebetulan Di dalam album ini Salah satu Musisi pendukungnya Adalah Pemain drum Yang di Kelak kemudian hari Ikut Bersama Sting Dalam pengerjaan Beberapa album Dengan Sting Dia adalah Vini Kolayuta Kemudian Di dalam album ini Juga ada Pemain percussion Atau pemain perkusi Yang cukup terkenal Yaitu Ayrto Moraira Maka tidak ayaran Lagu-lagu Yang ada Di dalam album ini Ada beberapa lagu Yang Permainan Perkusinya Sangat Sangat Kelihatan sekali Jadi Cukup Saya rekomendasikan Apabila Teman-teman Mencari Album lama Andralesmana Salah satu album Yang saya rekomendasikan Ada album ini For Earth and Heaven Kemudian ada Satu lagi Album Lama Andralesmana Saya tunjukkan Dalam format kaset Dia masih Pada waktu Masih kecil Dia bermain Bersama Ayahnya Dalam sebuah Kelompok Yang bernama Jack and Andralesmana Quartet Di dalam album ini Mereka Memainkan Salah satu Komposisi Andralesmana Yang cukup Terkenal Dulu Yang berjudul Children of Fantasy Kemudian Kemudian di dalam Album ini Ada sebuah lagu Yang berjudul Venice Saya pernah Membaca Di dalam sebuah Majalah Remaja Majalah Hai Tepatnya ya Disitu Diceritakan Bahwa Andralesmana Pernah Membuat Sebuah lagu Yang berjudul Ganesha Tapi Saya sampai sekarang Belum pernah Melihat Atau menemukan Lagu itu Di dalam Album-album Yang dirilis Oleh Andralesmana Mungkin Lagu itu Belum pernah Direkam Atau pernah Direkam Tapi belum Sempat dirilis Jadi dalam Kesempatan ini Apabila Berkenan Dan Andralesmana Mungkin melihat Channel saya ini Saya berharap Album Sorry Saya berharap Lagu Ganesha Itu bisa dirilis Karena menurut Cerita Lagu Ganesha Adalah salah satu Lagu Terbaik Komposisi Dari Andralesmana Pada saat itu Pada saat Andralesmana Remaja Pada saat Andralesmana Masih sekolah Di Australia Nah itu dia Tadi sedikit cerita Mengenai Andralesmana Dengan beberapa Album Yang Menurut saya Cukup bagus Dan saya Rekomendasikan Ada beberapa Album Lain dari Andralesmana Hanya mungkin Andralesmana Lebih Mencoba Bermain Karena Agak pop Karena disitu Ada beberapa Album Dia mencoba Berkolaborasi Dengan beberapa Penyanyi Seperti Titi DJ Dan Sofia Jalan Coba Sebuah Album Yang berjudul Kehadiran Kemudian Ada lagi Sebuah album Yang berjudul Semakin Menawan Kemudian Ada album Lagi yang berjudul Cerita Lalu Nah itu tadi Cerita sedikit Mengenai Andralesmana Dan beberapa album Yang Saya rekomendasikan Untuk di koleksi Sampai ketemu Dengan Yudi Dari Vinyl Cloud Channel Jangan lupa Like Subscribe Dan Tulis Komentar Di dalam Kolom komentar Di bawah ini Sampai ketemu Dengan Yudi Di episode Yang waktu datang Dengan Cerita-cerita Yang tidak kalah Menarik Selamat menikmati